Doa dalam kebimbangan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah tumpuan hidupku, dengan hati yang dirundung kebimbangan, aku datang kepadamu. Aku ingat akan Yesus yang menjadi bimbang tak kalah menderita di taman Getsemani. Tetapi engkau mengutus seorang malekat kepadanya untuk memberikan kekuatan. Maka ia pun segera yakin akan kehendakmu. Dan ketika para murid takut serta bimbang karena diombang-ambingkan ke lombang, Yesus tampil meredakan badai. Ya Bapak, engkaulah tumpuan iman dan harapanku saat ini. Pandanglah anakmu yang sedang dalam kebimbangan ini. Sebutkan nama Anda. Berilah aku kekuatan agar tidak goncang dan jatuh. Terangilah hatiku agar aku dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendakmu dan kembali melangkah dengan mantap dalam tuntunan tanganmu. Bantulah kami yang sedang bimbang ini, ya Tuhan. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.